Aksi demo tersebut berawal dari viralnya video dugem di media sosial yang terjadi saat malam pergantian tahun baru. Terlihat dalam video tersebut, sekumpulan orang yang sedang asik bergoyang. Aliansi Ormas Islam yang sebelumnya ingin melakukan doa bersama di malam tahun baru, tetapi tidak mendapatkan izin dikarenakan masih pandemi COVID-19 dan larangan membuat keramaian. Aliansi Ormas Islam merasa aturan yang dikeluarkan tidak adil dikarenakan adanya peristiwa tepat di malam tahun baru. Adanya video dugem di Han Station yang viral di sosial media. Aliansi Ormas meminta agar polres Labuhan Batu dapat menutup tempat hiburan malam tersebut dan meminta pemerintah Kabupaten Labuhan Batu untuk mencabut izin keramaian oleh dinas perizinan. Wakil Bupati Labuhan Batu Elia Rosa Siregar menyampaikan bahwa akan menyikapi hal ini dan akan segera berkoordinasi dengan dinas perizinan tentang izin Han Station. Puncak dari demo pun sampai kepada penyegelan lokasi tempat hiburan malam tersebut. Sejumlah personel polres Labuhan Batu turut terjun langsung ke lokasi, guna menjaga hal yang tidak diinginkan. Koordinator aksi Randy Fitrayana menyampaikan bahwa HS sudah terbukti, telah melanggar prokes dengan adanya 8 orang yang belum vaksin dan sewaktu pihak terkait melakukan razia terjaring ada 7 orang yang terbukti positif narkoba setelah dicek urin. Masyarakat Labuhan Batu, dengan ini kami dari Aliansi Ormas Islam Labuhan Batu mengadakan aksi yaitu penutupan terhadap Han Station yang ada di Jalan Baru. Langkah yang sudah kami ambil dari 2 tahun yang lalu sudah kita lakukan. Pertama dialog-dialog, kemudian baca yang sudah kita lakukan. Sampai terakhir tadi kita ke kantor Bupati meminta pernyataan dari Kadis Perizinan dan Kadis Perizinan sudah jelas mengatakan bahwa ada 7 yang positif narkoba di Han Station ini. Kemudian juga sudah terbukti bahwa pelanggaran prokes dengan adanya 8 orang yang tidak tervaksin di sini. Maka oleh karena itu ini sudah sangat meresahkan. Peredaran narkoba, perzinahan dan segala macam sudah banyak terjadi di Han Station ini. Tapi sampai detik ini PMK Labuhan Batu dalam hal ini Kadis Perizinan sekali lagi tidak berani. Dari aksi tersebut akhirnya Kepala Dinas Perizinan turut menyegel lokasi tempat hiburan malam Han Station dengan menggembok pintu gerbang. Didampingi polisi dan seluruh Ormas Islam Labuhan Batu, PLT Kadis Perizinan Labuhan Batu Supriyono menyampaikan bahwa penyegelan ini bentuk bahwa Han Station divakumkan sementara menunggu hasil keputusan rapat dinas terkait. Apa ini Pak? Kalau dari segi izin memang kami tidak bisa menolak karena sepanjang lengkap administrasi. Kami kan dari segi administrasi kan Pak? Kalau administrasi lengkap kami memang itu sekecara tidak bisa menolakkan gitu karena permohonan yang diapakan oleh Han ini memang lengkapkan gitu. Bantu pengajuan itu atas nama siapa itu Pak? Han sini atas nama siapa pengajuan Pak? Nama Isha siapa itu mana Pak Kabit? Isha mana tadi Pak Kabit? Pak Kabit? Pak Kabit? Pak Kabit? Pak Kabit? Pak Kabit? Pak Kabit dari organisasi ini untuk ditutup bagaimana? Kalau ini nanti setiap perkembangan hasil rapat di besok semandakan kita Pak? Tapi bawa kemari hanya untuk menggembok ya? Iya, gembok ya, terus status quo karena tidak. Sementara itu setelah menyampaikan aksi para peserta pun memubarkan diri. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Dari Labuhan. Dari Labuhan. Dari Labuhan. Dari Labuhan.